Intro Nomor 3 Diketahui di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi Pencernaan kimiawi berlangsung menggunakan enzim sebagai biokatalisator atau mempercepat reaksi kemudian yang ditanya zat yang diubah di dalam mulut menggunakan enzim adalah kita tahu disini di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi secara kimiawi di dalam mulut terdapat yang namanya enzim petialin nah enzim ini dapat mengubah amilum menjadi maltosa nah amilum disini adalah karbohidrat jenis polisakarida sedangkan untuk maltosa ini adalah disakarida keduanya tersusun dari rantai glukosa yang bergabung menjadi satu rantai panjang tetapi untuk maltosa hanya dua glukosa jadi maltosa disini terbentuk dari glukosa ditambah dengan glukosa sedangkan untuk amilum ini terbentuk dari maltosa ditambah dengan glukosa yang membentuk suatu rantai panjang membentuk amilum atau pati nah polisakarida dan disakarida ini merupakan jenis dari karbohidrat maka zat yang dapat diubah di dalam mulut menggunakan enzim adalah karbohidrat selamat menikmati